Townhouse Premium di Jakarta Selatan Letaknya persis deket Toljor, Simatupang Ready stock, siap huni dan lokasinya strategis banget nih Deket ke pusat perkantoran dan Cilandak Town Square 3 lantai punya 4 plus 2 kamar tidur Sebelum dilanjut jangan lupa ya di klik tombol like Comment dan di subscribe hanya di channel Pilih-pilih property Mengusung konsep rumah tumbuh Jadi masih ada sisa lahan di belakang yang kalian bisa ekspansi Dan juga kamar tidurnya gede-gede banget nih guys Ada 4 ya guys Nah ini dia denahnya seperti ini kurang lebih Dan ini punya juga indoor gardennya Atau taman kering di dalam rumah ya guys Nah lokasinya nih super strategis banget guys Di Jakarta Selatan, Simatupang 5-10 menit ke MRT Fatmawati Toljor Pondok Indah, Bandara Serpong dan Bogor Mall Cilandak Town Square, Lipo Mall Kemang Ragunan, Kemang, Cipete, Cilandak, Pondok Indah, Lebak Bulus, Perkantoran Ada Cibis, Menara 165, Talavera, Shot Quarter dan lain-lain Dekat juga ke rumah sakit Fatmawati RSUD Pasar Minggu, Mayapada Sekolah ada Sis, Bonavista, JIS, ACG dan lain-lain Dekat ke kampus Prasmul dan Gunadharma ya guys Jadi lokasinya benar-benar premium Strategis banget di segitiga emasnya Jakarta Selatan Ini tipenya tipe 6 Ini juga udah banyak yang huni juga ya guys Dimensinya 6x18 dan juga 6x19 Luas tanah di 109, 113 dan 114 Luas bangunan di 210, 3 lantai, area keluarga dan TV Area makan, dapur kotor dan dapur bersih Indoor garden, 4 kamar tidur, 3 kamar mandi, 1 kamar tidur dan mandi Asisten rumah tangga, 1 kamar driver, area laundry, taman kering ya di dalam Dan juga ada taman belakang yang ekstra luas Gudang, 1 karpot dan juga 1 garasi Cara bayar ada cash keras dan juga KPR ya guys Nah ini dia rumahnya sudah include canopy seperti ini Nah enak nih rumahnya langsung menghadap ke dinding ya guys Jadi gak menghadap ke depan-depanan rumah Jadi privasinya tingkat tinggi nih guys Dan juga sudah sistem kluster one gate ya Jadi gak sebarangan masuk bisa masuk ya Ini juga sudah include canopy dan ini 1 carport dan juga 1 garasi Kalau di sideline ini bisa muat untuk 2 mobil ya guys Cuman mobil kecil-kecil pun masih bisa ya Nah ini dia rumahnya, fasadnya premium banget guys Di tampak depannya itu finishing HT Bener-bener ini long last design Walaupun rumah 3 lantai pun juga enak banget Dilihat ya guys Di area depan itu akses menuju ke arah lantai 2 Ataupun area utamanya Tapi juga bisa masuk lewat garasi sini ya guys Nanti kita lihat Seperti apa Kebetulan yang ini yang show unitnya Show unitnya juga dijual Kalau kalian mau tanya-tanya informasi lajak Contact ke Rizky Di 0822 9936 3859 Bisa via WhatsApp ataupun via telepon Available juga di Instagram, TikTok, YouTube Pilih-pilih property Nah ini dia akses menuju ke lantai 2 Langsung connect ke area keluarga Kalian bisa lihat pintunya Desainnya bener-bener dipikirin matang-matang Jarang banget nih Aku lihat pintu utama dengan desain Se futuristik dan kece seperti ini ya guys Enak banget nih Sudah dilengkapi juga dengan smart door lock ya Nah aku masuknya dari bawah aja ya guys Jadi videonya bisa berurutan Dari lantai 1, 2, dan 3 Jadi kalian nontonnya tuh gak bingung ya guys Nah ini dia ya Dari belepotan Dari arah karpot Kalian masuk ke garasi Nah ini dia ya Area garasinya Di area sebelah kanan Oh iya Ini sumurnya pakai airnya air tanah ya guys Senang aja air tanahnya itu bersih dan jernih Di area selatan Dan ini dia untuk area garasinya Juga lumayan gede banget Mobil besar pun juga masih muat banget Persis di sebelahnya ini Ada area serbaguna ya Bisa jadi area kamar driver Ataupun gudang tambahan ya guys Di area sebelah sini Kalau di show unit ini Dijadikan area gudang Kalian juga bisa taruh di bawah tangga ini Dibikinin area gudang Bawah tangga juga bisa Tinggal isi furniture-nya aja Nah ini dia Connect langsung ya Itu ke lantai 2 Ataupun area private rumah Bisa lewat sini juga Jadi ada 2 akses ya guys Nah disini Kita langsung ke area belakang Disini ada area Laundry Dan juga Dapur kotornya Kalian bisa lihat Open space-nya Ini terang banget Rumahnya Karena taman belakangnya itu Masih sisa gede banget Dan ini dia Untuk area Dapur kotornya Juga dibikin Lumayan besar ya Bentuknya L Kalian bisa lihat Seperti ini ya guys Nah ini dia nih Jadi bisa terpisah ya Dapur kotor dan Dapur bersihnya Persis di sebelahnya Nanti kalian bisa Taruh area mesin cuci Dan juga area Jemur pakaian Juga bisa disini ya guys Nah di sebelah kanannya ini Ada area Kamar tidur Asisten rumah tangga Seperti ini Ukurannya juga lumayan besar Nah sekarang kita lihat Taman belakangnya Ini sih ekstra luas banget Kalau kalian mau bangun Bikin kolam renang pun Juga masih bisa Bikin indoor garden pun bisa Ataupun bikin kolam renang Yang indoor Atasnya itu Direnovasi lagi Jadi lantai dua Lebih besar lagi Itu bisa banget Karena di bagian belakang ini Bebas ya Kalau kalian mau renovasi Mau jadiin apa Juga bisa mau gedein bangunan lagi Dibikin kamar lagi Dibikin area serba guna Itu juga bisa banget ya guys Nah disini juga masih ada Area kamar mandi Asisten rumah tangga Di sebelah sini ya guys Sebelah kiri Nah ini kalian bisa lihat ya Jadi temboknya itu Udah tembok keliling ya Lumayan tinggi juga Nah ini dia Kamar mandi Asisten rumah tangganya Ada shower Dan juga klosetnya Duduk Kalau kalian mau ganti Jadi kloset jongkok pun Juga bisa ya Renovasi sendiri Nah sekarang kita naik Yuk ke lantai dua Seperti apa Oh iya guys Untuk informasi lebih lanjut Kalian bisa kontak aja Krisky Di 0822 9936 3859 Bisa via whatsapp Ataupun via tefol Available juga Instagram TikTok Youtube Pilih-pilih Property Nah ini dia Lantai duanya Kita langsung connect Ke area dry garden Ataupun taman keringnya Ini enak nih Langsung tembus ke lantai tiga Ada area skylightnya Jadi bener-bener ini Senternya rumah Menerangi segala sudut rumah Ya guys Enak banget nih Kalau ada area center Seperti ini Dan ini dia Area foyer Kalau kalian bisa lihat ya Kalau enggak itu Pintu utamanya Jadi kalian bisa lihat ya Connectnya ke arah sini ya guys Nah ini dia Jadi pemilik rumah Bisa akses Keluar masuk Bisa lewat sini Ataupun lewat garasi ya guys Nah di lantai dua ini Juga masih ada Area kamar tidur Yang lumayan lega banget nih guys Seperti ini kamarnya Yuk kita lihat Nah ini dia Untuk kamar tidur Yang di lantai satu Jadi ini bisa jadiin Kamar tidur orang tua Ataupun kamar tidur tamu ya guys Ukurannya juga lumayan besar banget nih Menurut aku Ukurannya ini Mungkin 4,8 meteran ya Lebarnya itu bener-bener lebar Panjangnya 3 meteran lebih ya guys Jadi kalian Gak usah khawatir Kasur Queen size pun Juga masih muat Dengan Apa namanya Lemari pakaian Dan meja areas pun Juga masih muat Dan kalian lihat ya Bisa lihat jendelanya Ini juga Unik banget ya Bentuknya ya Kayak model-model American classic ya guys Nah ini dia Untuk kamar Mandinya Jadi disini Ada area shower ya Jadi masih bisa Untuk mandi Kloset duduk Dan juga wastafel Tinggal kalian Tambahin shower screen Jadi lebih cakep deh Nah ini dia Untuk area Berkumpulnya Titik rumah ya Kalau di show unit ini Dijadikan semua nih Area keluarga TV Makan Dan dapur Bersih Atau pantry ya Kalian gak usah khawatir Area sini Kalau kalian Mau renovasi Ke belakang lagi Dijadikan lebih besar Itu bisa Banget Jadi kalian Dapet area Center Di lantai D2 nya ini Bener-bener Gede Banget Guys Ya Kalau di area sini kan Ukurannya itu kan Kalau banyak barang Seperti ini Gak terlalu besar ya guys Nah kalian bisa Renovasi Di sebelah sini nih guys Nah Kalian bisa lihat ya Ini menurut aku Panjangnya ini Hampir Masih ada sisa Sekitar 4 meter Sampai 5 meter ya Bayangin Kalau kalian Gedein lagi Sekitar 3,5 meter Tapi masih bisa dapet Void di bawah Itu jadi ekstra Gede banget nih guys Lantai 2 nya Nah sekarang kita Naik yuk Ke lantai 3 Seperti apa Nah lantai 3 nya pun Juga terang banget ya guys Karena kan Area taman keringnya itu Tembus Dari lantai 2 Ke lantai 3 Dan di atasnya itu Sudah ditutup Pake kanopi Kaca Seperti ini ya guys Jadi menerangi Ini banget nih Segala sudut rumah Kalian bisa hemat listrik juga Kalau kalian beli Disini nih guys Nah ini dia Nah kalian bisa lihat ya Terang banget Ini rumahnya nih guys Di sebelah kanan ini Ada kamar tidur Yang kedua Jadi kamar tidur anak Bisa disini guys Ukurannya juga lumayan besar Nah disini bisa Untuk taruh outdoor AC Ataupun kalian mau bikin Balkon tambahan Tinggal ditambahin Pagar pun juga Bisa jadi balkon ya Jendelanya dimodif dikit Jadi pintu itu bisa banget Nah disebelah sini Ada kamar tidur Yang ketiga Jadi disini Menghadap ke arah depan ya Fasad depannya Ini nih Jendelanya juga lumayan banyak nih Seperti ini nih guys Kalian bisa Taruh kasur Lemari pakaian Dan meja belajar ya guys Di area sini Nah kalian bisa lihat ya Viewnya cakep banget Nah ini dia Kamar mandi sharingnya Jadi disini Kamar mandinya Lumayan gede nih guys Ada wastafel Kloset duduk Dan juga shower Ada cegokan juga nih Buat naruh-naruh sabun ya Di sebelah kanan tadi Nah lumayan gede ya guys Kalau kalian tambahin shower screen lagi Jadi lebih mewah Dan paket lengkap deh Nah ini dia Kamar tidur utamanya Yang gede banget Menurut saya Juga include Kamar mandi di dalam Kalau kalian kurang Kurang gede deh Menurut kalian Kalian bisa renovasi lagi nih guys Lantai duanya digedein ke belakang Dan juga Kamar di utamanya ini Digedein lagi nih guys Karena masih bisa Lahan belakang itu Gede banget nih guys Seperti ini guys ya Jadi kalian bisa bayangin deh Mau segede apa tuh ya Kamar tidur utama Dan juga lantai duanya tuh Kalian bisa puas banget Renovasinya ya guys Jangan lupa ya guys Untuk tanya-tanya Mau survei Mau tanya properti Mau titip properti Juga bisa Contact aja kriski Di 0822 9936 3859 Bisa via whatsapp Ataupun via telpon Available juga di Instagram TikTok Youtube Pilih-pilih Property Nah ini dia kamar mandi utamanya Yang lumayan gede juga nih guys Ada shower Washtafel Dan juga closet duduk Oke guys Terima kasih ya Sudah menonton Bye-bye